ya kembali lagi ke channel para retes garden and variat atau dari akun aerosodic m ini kembali lagi saya akan mengupdate mengupgrade untuk langkah-langkah salah satu cara sambung pucuk untuk anggur sambungnya kecil ya ini awalnya kita ambil endrest kita tutup bagian dan atasnya untuk menjaga kelembaban kali ini memakai para film grafting tab asli langsung dari para film.com kemudian kita potong rustopnya terus kita belah seperti ini kita belah jadi dua gunakan peso stainless yang tajam kemudian untuk endrest yang bagian bawah kita lancip seperti kita runcing ya huruf V kemudian kita masukkan ke rustop yang sudah dibelah tadi kemudian kita ikat dengan para film keunggulan para film ini adalah degradable jadi tidak usah untuk nantinya tidak usah melepas nanti akan pecah sendiri sejalan dengan pembesaran dari batang itu sendiri juga kena terik matahari ya mungkin dua mingguan udah pecah dan dua minggu itu udah jadilah sambungannya kemudian kita sungkup pakai plastik menggunakan plastik es lilin aja kemudian ini lagi untuk yang menggunakan plastik grafting tab plastiknya khusus sih plastiknya mirip seperti plastik grab cuma ini lebih bagus bahannya bahannya pe murni ini bisa ditarik bisa berapa ya 5 kali lipat lebih panjang lah daripada panjang yang normal sama sih dengan cara yang pakai para film tadi kita lilit dulu bagian atas centres untuk menjaga kelembaban tapi mata tunasnya nggak usah dililit biar nanti gampang untuk sprout atau pecah tunas kemudian kita rapikan dulu perpotongan dari rustop kemudian kita belah sama seperti yang tadi kemudian kita lancipin runcingin seperti huruf V dan terusnya lagian bawah kita rapikan pokoknya sampai rapi jangan sampai pecah ya makanya gunakan peso stainlessnya nanti pesonya ini cuma peso dapur tapi di modif lumayan bagus lah pesonya harganya juga lumayan sih kita masukin lagi di rustop kemudian kita potong nih ini dengan panjang segini plastiknya kita tarik bisa panjang banget bisa 5 kali lipat lebih panjang tapi nariknya nanti aja kita ikatkan dulu sambil ditarik perlahan jadi jangan sampai nariknya nah kenceng banget soalnya nanti waktu entres membesar biar nggak cepet tercekik biar nggak kecekik nanti paling tiga mingguan atau satu bulan baru kita lepas ikatannya tapi untuk plastik ini harus diikat tidak bisa menempel seperti kayak para film yang tadi sama kita sungkup terus setelahnya kita kasih label jenis biar nggak tertukar ya berhubung ini udah jadi nanti setelahnya kita taruh ke tempat yang terduh tidak terkena hujan dan tidak terkena matahari secara langsung kita lihat lebih dekat ya ini udah cukup nggak perlu kita sungkup lagi atau mungkin bisalah nanti disungkup pakai yang sungkupan yang besar di belakang itu yang putih itu sungkup masal itu bisa mencukup banyak nah ini setelah umur-umur dua minggu nanti udah pecah pencah tunas nggak bareng sih jadi ada yang udah gede ada yang masih baru pecah jadi tergantung sama ini kesuburan entres sama kesuburan rustoknya kalau rustoknya subur nanti paling ya empat hari aja udah nyambung nanti seminggu udah kelihatan pecah tunas seperti ini yang udah tinggi ini nah ini umur sama tapi dia lebih lebih tinggi lah lebih cepat tumbuhnya ini juga ini dua minggu tiga minggu hampir tiga mingguan lah dua puluhan hari ini jenisnya atom royal kebetulan ya varietas yang masih fenomenal di supermarket kita varietas tamta-tamta bijih yang ini udah satu bulan setengah hampir dua bulan ini jenisnya rizamat ini udah plastiknya udah mulai tercekik ini udah dilepasi ketanya seperti yang ada nah ini ini contohnya bibinya sehat akarnya juga lumayan menggunakan polipek yang diameter 10 cm sih udah siap kirim-kirim udah siap tanam udah siap bunjan-bunjanan kalau yang umur satu setengah bulan sampai dua bulan tinggal kati kita kasih pacu pupuk nah terima kasih